Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama sekalian Jumpa lagi bersama saya Azman Dilo Zain Dari Air Zain Broadcast Studio Jeddah Arab Saud Intro Hari ini kita akan membahas Materi yang insya Allah menarik Pemirsa karena menyangkut Tentang tukoh kita Orang nomor 1 Di Indonesia Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi Dora Nah kenapa Jokowi Dora Pemirsa Terserah saya Saya kan yang punya siaran Tapi tenang Ini karena hari ini Bertempatan dengan hari lahirnya beliau Tanggal 21 Juni 2020 Begini dengar saya ceritanya Kemarin Pada saat saya bangun Melihat handphone Dan saya melihat Wah ada informasi tentang Ulang tahun Tanggal 21 Juni Dan Saya ingat Berapa saat sebelumnya Sekitar tanggal 6 Juni kemarin Pada saat Lahirnya Prokonomator Indonesia Bung Karno Presiden Ingenier Soekarno Kami mengambil siaran Untuk Mengingat jasa-jasa beliau Dan untuk Mengingatkan generasi muda Tentang sosok Soekarno Dan Dalam rangka untuk mengingatkan Generasi muda tentang Lahirnya Sosok Bung Karno Yang bertepatan tanggal 6 Juni Dan 1901 Kalau tidak salah Nah Masalahnya kenapa Ini kita Baru muncul nih Menersa Di salah-salah kesibukan Setelah selesai dengan pekerjaan Ada waktu Di rumah Dan kemudian Ada saat-saat Lockdown Dimana kita banyak waktu Untuk Stay at home Stay safe Stay healthy Nah Muncullah ide kita nih Untuk siaran Apa itu Mengangkat tema-tema yang menarik Dan bisa memberi Aman-salatan bagi Baik itu Warga Indonesia Di Arab Saudi Maupun di Indonesia Atau dimanapun berada Nah Yang mungkin menarik Salah satu materinya adalah Mengingat Bahwa Bulan Juni ini Adalah Bulan dimana Banyak persimua-persimua bersejarah Nah Pada tanggal 1 Juni Lahirlah Kita resmikan Air Z Broadcast Studio ini Dan kemudian Kita Launching Tanggal 6 Bertempatan dengan Peringatan Hari lahirnya Bung Karno Nah Ternyata Bung Karno Pemirsa Dari sejarah hidupnya Beliau meninggal Pada tanggal 21 Juni Nah Kebetulan juga Bertempatan dengan Hari lahirnya Jokowi Nah Makanya kenapa Pemirsa Hari ini kita Melayakan ulang tahun Sekaligus Mengingatkan Pemirsa Tentang Sosok Jokowi Presiden kita Yang kita Rayakan ulang tahun Yang pada hari ini Tanggal 21 Juni 2020 Pertanyaannya Umurnya berapakah Sekarang Nah Makanya Pemirsa Baca sejarah Kita lihat Kita bongkar Nah Ternyata Presiden Jokowi Lahir pada tanggal 21 Juni 1961 Berarti Kesimpulannya Umurnya berapa Ada yang tahu Betul Ternyata Umurnya 59 Dan Sudah Beberapa tahun Menjadi Orang Nomor 1 Dimana Dia Menjabat Nah Kita lihat Pemirsa Kembali Kebelakang Pada tahun 2005 Sampai 2010 Menjadi Wali kota Di Solo Kemudian 2010 Pemilihan Menang lagi Karena menang Menjabat lagi Lah Tidak mungkin Dipilih rakyat Kalau Tidak berprestasi Tentunya Nah Alhamdulillah Waktu dia Di Solo Banyak orang Tahu bahwa Yang namanya Pedagang yang dulu Banyak Dimana-mana Dan kemudian Agak sedikit Kurang elok Dilihat Untuk Kenyamanan Keindahan Tata kota Solo Waktu itu Oleh Presiden Soekarno Eh Soekarno Salah Tukan Tukan Tuh Untuk ingetin Tuh ada yang ketawa Haya Salah Presiden Jokowi Solo Mengusatkan Di daerah Ada yang tahu Di Pasar Kleber Dan sekitarnya Kebetulan Saya tahu Pemirsa Karena dulu Pernah 10 tahun Tinggal di Solo Gak jauh rumahnya Dengan Presiden Kita Kami waktu itu Tinggal di Kelodran Kelodran Indah Bagi orang Solo Yang nonton Kelodran Pak Presiden Di sekitar sana Di daerah Apa namanya Apa yang namanya Tiba-tiba Lupa Nah Akhirnya Berhasil Berhasil Menjadi Tempat Tempat Kawasan Terpusat Tersentralisasi Dan Itu dilakukan Dengan Cara yang Sangat Manis Saudara Saudara Pemirsa Apa itu Manis Nier Kekerasan Dan kemudian Berkeadilan Sehingga kemudian Diterima oleh seluruh Warga Dan akhirnya Jadilah Tempat Kuliner terbesar Di Solo Dan Jawa Tengah Yang Membuat Kehidupan Para pedagang Kaki lima Dapat Menjadi Lebih sejahtera Ekonominya Karena Kebijakan Tersebut Pemirsa Sekali Oh ya Saya ingat Tadi Daerah sumber Dekat-dekat sumber Pemirsa Tempat tinggalnya Mohon maaf Kalau salah ya Nah Kemudian Nah Namanya Orang Kepilih Ya sudah Wajab Karena Berprestasi Nah Namanya Terpilih Ya otomatis Jadi pejabat lagi Nah Pada tahun 2010 Sampai 2012 Menjabat lagi Untuk Perode kedua Makanya Bagi yang Membaca Catatan Sejarah Pernah Disebutkan Termasuk Wali kota Yang Best Dari Berbagai Wali kota Yang dipilih Dari seluruh dunia Mendapatkan Predikat Yang Luar biasa Waktu itu Dan itu Menarik Orang-orang Di Perhelatan Percaturan Politik Nasional Dan Dibawa Ditarik Ke daerah Yang Lebih Sentralistik Ibu kota Indonesia Apa itu Jakarta Nah di Jakarta Serunah tuh kan ya Kesimpulannya Menang pemirsa Menjadi gubernur BKI Jakarta Nah Dari 2012 Sampai 2014 Belum Selesai Masa Jambatan Eh Ada pertaruhan Nasional Untuk menjadi Presiden Allah Akbar Subhanallah Menang Pemirsa Tidak mudah Untuk menang Kalau tidak berprestasi Dan tidak dipilih Oleh rakyat Tentunya Tahun 2014 Jadilah Presiden Jokowi Dodo Menjadi Presiden Indonesia Yang Keberapa Pemirsa Ada yang Tahu Kalau tidak Salah Yang Ketujuh Kalau Salah Mohon maaf Nanti kita lihat lagi Catatannya Oke Dari 2014 Sampai 2019 Eh Pemilihan lagi Menang Menang Pemirsa Gara-gara Menang Adalah dia Sekarang Jadi Presiden Indonesia Nah Ini Informasi Buat teman-teman Dari kita Sekalian Terutama Yang Di Jendah Sekolah Indonesia Jendah Mekah Sekolah Indonesia Mekah Riar Sekolah Indonesia Atau Darulum Atau Dimanapun Di Arab Saudis Khusususnya Atau Dimanapun Yang Sekolah Di Arab Saudis Ini Mudah-mudahan Informasi Ini Mengingatkan Kita Bahwa Kita Juga Harus Mengenal Pemerintah Kita Tokoh Kita Presiden Kita Agar Memiliki Kecintaan Kepada Pemimpin Maupun Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Baiklah Pemerintah Sekalian Sebelum Melanjutkan Kepada Catatan Tentang Siapa Bagaimana Tokoh Kita Presiden Joko Widodo Kita Singkat Saja Setelah Yang Satu Ini Semana Dia Apa ini Ini Adalah VCO Virgin Coconut Oil Air Kelapa Murni Yang Terbukti Menurunkan Berat Badan Menjaga Penyakit Jantung Kanker Diabetes Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Memperindah Pulit Dan Rambut Dan Bisa Menyembuhkan Orang Yang Kena Corona Pengirsa Kaget Iya Yang Punya Ini Hubungin Saya Keberapa Orang Ada Testimoni Orang Dimendah Kena Corona Menggunakan Ini Dan Semua Semua Oke Stikmatilah Belilah Gunakan Apa itu VCO Virgin Coconut Oil Nah Kebetulan Ini Ada Banyak Yang Ini Ude Sinar Bias Oke Mudah-mudahan Bisa menyembuhkan Penyakit Karena Kelapa Adalah Pohon Atau Kuah Yang Luar biasa Banyak Manfaatnya Dan VCO Terbukti Mampu Menyembuhkan Berbagai Penyakit Anti Aksidan Antivirus Dan Bisa Menyembuhkan Minimal Mengingkatkan Daitan Tubuh Orang Yang Teridikasi Kena Virus Corona Bismillah Rahman Rahim Pemirsa Sekalian Senyum Belum-belum Udah ngajak Senyum Karena Kenapa Kalau Murah Senyum Hati Kita Akan Tenang Wajah Kita Akan Ceria Dan Pikiran Kita Akan Cerah Dan Apapun Yang Kita Lakukan Penuh Dengan Semangat Dan Optimis Baiklah Pemirsa Sekalian Kita Akan Lanjutkan Dengan Sesuatu Karena Kenapa Kalau Kita Merayakan Sesuatu Itu Adalah Tanda Dari Kita Senang Kalau Kita Berbuat Baik Kepada Orang Lain Insya Allah Orang Lain Juga Senang Menggembirakan Orang Lain Itu Pahala Pemirsa Jangan Jangan Lihat Apapun Itu Tapi Lihatlah Bagaimana Lihat Kita Dan Mudah Tulus Karena Allah Dalam Rangka Untuk Berbagi Keceriaan Apa Itu Kita Ambil Energi Positifnya Karena Dia Seseorang Kita Jadikan Sebagai Pelajaran Untuk Bisa Kita Ambil Contohnya Kita Teladani Yang Kita Gunakan Untuk Kemajuan Kita Juga Oke Setuju Pemirsa Setuju Setuju Iya Setuju Biar Saya Lanjutkan Oke Karena Semua Setuju Saya Akan Lanjutkan Baiklah Pemirsa Sekalian TIRZ Bronkis Studio Hadir Dalam Rangka Untuk Menyapa Pemirsa Sekalian Di Arab Saudi Khususnya Di Indonesia Atau Dimanapun Berada Karena Kenapa Karena Kita Butuh Hiburan Karena Kita Butuh Pengetahuan Karena Kita Butuh Wawasan Karena Kita Butuh Untuk Berbagi Dan Karena Kita Butuh Untuk Saling Bersinergi Dan Saling Mencerahkan Menghebatkan Dan Membohkan Maka Kita Hadir Untuk Sebesar-besarnya Kemanfaatan Dari kita Oleh kita Dan Untuk kita Semua Bersa Sekalian Hari ini Seperti yang kita Kesampaikan Tadi Bertepatan Dengan Hari Lahirnya Toko Indonesia Nomor Satu Siapa lagi Kalau bukan Dia Siapa dia Presiden Joko Widodo Pemirsa Sekalian Nah Langsung saja Siapa yang kenal Pasti kenal Siapa yang tahu Belum tentu semua tahu Apa itu Kapan Lahirnya Hai ya Nih Saya kasih tahu nih ya Lahirnya Tanggal 21 Juni 1961 Pemirsa Berarti berapa tahun Sudah umurnya Ada yang tahu Betul Ini hari-hari Ambil nanti ya Kalau udah selesai 59 tahun sudah Bayangkan Pemirsa 59 tahun Dari Solo Ke Jakarta Ke Indonesia 2005 2010 Menjadi Wani Kota Surakarta Kemudian Mencoba lagi Turun-turun Eh Dapat lagi Nyambung Ke periode kedua Kemudian Burun selesai Tiba-tiba Naik Pangkat Naik level Kemirsa Menjadi Gubernur Di Jakarta Dari 2012 Sampai 2014 Eh belum selesai Karena Negara Indonesia Membutuhkan Dan takdir Tuhan Menjualah Karena siapapun Tidak akan bisa Kalau memang Tuhan sudah Menakdirkan ya Itulah yang terjadi Apapun itu Inilah kenyataannya Bahwa Pada tahun 2014 Menjadi presiden Indonesia Nah Eh Lanjut lagi nih Bertahun lagi Bersaing lagi Pemilihan lagi Eh menang lagi Pemirsa Subhanallah Jadilah presiden lagi Dari 19 Eh 19 Kurang 2000 nya mana Ketinggalan saya pasang ya Set 2019 Ke 2024 Jadi presiden lagi Nah Begitu Pemirsa Nah Ketika jadi presiden Banyak sekali Yang mungkin bisa kita lihat Kita rasakan Dan kita nikmati Perubahan dan perkembangan Maupun Kemajuan Indonesia Yang mudah-mudahan Akan berkelanjutan nih Oke Pemirsa Nah Kebetulan nih Pemirsa nih Dua tahun lalu Saya pulang ke Indonesia Saya Kampurlah ke Solo Kebetulan acara Waktu itu di Solo Nah Saya kan pernah tinggal di Solo nih Rumah orang tua saya di Solo Selama 10 tahun Dari Tahun 90 sampai 2000 Nah Orang tua saya di Apisantara Almu Ayat Nah Saya sering balik balik disana Dekatlah dengan keluarga Almu Ayat Dekatlah Kelundingan keluarga Para Kiai disana Nah Kemudian saya Soan ceritanya Pemirsa sekalian Soan disana Kemudian Temulah dengan Keirozak Nah oleh anaknya Mbak Ari Dan suaminya Saya diantar ke tempat Gus Karim Nah Gus Karim itu Termasuk urus spiritualnya Presiden Jokowi Dan Saya disana Nah Pemirsa sekalian Kalau tau Ternyata 2019 kemarin Pemirsa Pada bulan April Pada saat Presiden Datang lagi ke Arab Saudi Untuk menyingkatkan Hubungan Hubungan Indonesia Dengan Arab Saudi Ternyata Ada sesuatu yang Pemirsa Apa itu Presiden Dan Siapapun yang menemenin Waktu itu Orang-orang dekannya Diberi kesempatan Untuk memasuki Kaabah Pemirsa Sampai teman-teman saya Yang tidak nyangka Hanya karena Mereka waktu itu Menemani Diberi kemudahan Dan ditakdirkan oleh Allah Masuk ke dalam Kaabah Subhanallah Pemirsa sekalian Tidak mudah Dan itu adalah Anugerah maupun Kehendak dari Allah Subhanallah Nah Kembali ke belakang Pemirsa Ternyata pada tanggal September 2015 Presiden Pernah Juga Dalam disini Nah ini kemarin Yang kedua nih Nah Kenapa saya menceritakan ini Pemirsa Karena ternyata Nyambung dengan Tanggal 21 Kemarin Apa itu Ceritanya begini nih Dengar ya Ya ingat 21 Jun Ternyata Hari kemarin Hari minggu Ada suatu Peristiwa bersejarah Di alam Pemirsa Apa itu Terjadinya Gerhana Matahari Cincin Cincin langsung muncul Muncul cincin Gerhana matahari cincin Dan itu terjadi Wah Enggak selalu datang Terjadi Enggak selalu muncul Kalau tidak salah 26 Desember 2019 Sudah kejadian nih Teman-teman sekalian Nah kapan lagi munculnya Masih lama Kapan Au Nih Kalau tidak salah 21 Mei Tahun 2031 Pemirsa Tuh 10 tahun lagi Atau 11 tahun lagi ya Ada yang bisa menghitung Ya pokoknya segitu lah 2031 10 atau 10 tahun lagi Akan muncul lagi tuh Gerhana Kebetulan yang namanya kita Orang muslim nih Teman-teman saya ngasih tau Saya malah lihat di whatsapp Melaksanakan sholat apa Sholat Gerhana Matahari Ternyata Pemirsa Pas saya melaksanakan sholat Kebetulan Quran yang saya baca Bertepatan saya baca Sholat sejadah Nah Surat sejadah Kita sujud Eh anak saya yang sedang Ikuti saya sholat jamah Tiba-tiba ketawa Melihatkan saya sholat Karena kenapa Udah lah rukuknya Habis rukuk Bukannya langsung Isra Iqidah Bukannya ke bawah Langsung naik lagi Fatiha lagi Namanya anak kecil Namanya ngerti Eh udah gitu Sudah sujud Apa Sajadah Saya ke bawah lagi Sujud lagi Anak saya kaget Nih Nih saya dan ketawa Wah Jadi pemirsa kenapa Saya mau saya bilang ini Bertepatan Hari itu ada tiga hal Pemirsa Apa itu Satu Lahirnya Kui Yang kedua Sholat 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 Kusufir Shams Sholat gerana matahari Dan ketiga Sujud Sajadah Nah Ini Sesuatu Karena kenapa Sujud sajadah Sujud sajadah Dalam rangka untuk Memisarkan Allah sebagai Tuhan Semesta alam Nah Hikmahnya Apa itu Nanti Akan saya jelaskan Setelah Yang satu ini Bawang putih hitam Nah produknya Namanya Black Diamond Judul Nih dia Nih Nuh Tuh kan Kelihatan kan Hitam kan Ini Bawang putih hitam Sangat terkenal Bagi yang tau Bagi yang belum tau Saya kasih tau Sekarang Apa itu Produk yang Sangat berkhasiat Nih kita lihat Nih Pemirsa Mengatasi Bakteri Dan Virus Mengurangi Reaksi Alergi Melindungi Dari Infeksi Mencegah Penuaan Dini Nah Menghilangkan Komedo Menurunkan Kolesterol Tekanan Darah Anti Diabetes Anti Inflamasi Menguatkan Sistem Kekebalan Tuh Pemirsa Luar biasa Nah Bagi kita yang Mungkin Ingin Menghindari Dari Kemungkinan Terjangkit Dari Virus Corona Atau apapun itu Mudah-mudahan Dengan konsumsi Produk ini Kita akan Sehat Memiliki Kemampuan Untuk Daya tahan Tubuh Yang bagus Sehingga Kita pun Sehat Dan Kuat Terima kasih Pemirsa Sekalian Mudah-mudahan Pemirsa Dapat Membeli Dan Menikmati Produk Indonesia Baiklah Pemirsa Sekalian Kita berjumpa Kembali Setelah Tadi Sedang Sebentar Saja Nah Tadi Saya sudah Menyampaikan Mudah-mudahan Ingat Apa itu Tentang Hikmah Hikmahnya Adalah Bahwa Tiga Langsung Saja Tiga Bermirsa Apa itu Satu Hari Lahirnya Presiden Indonesia Tanggal Hari ini 21 Juni 2020 Yang Kedua Adanya Peristiwa Alam Semesta Yaitu Gerhana Matahari Cincin Yang Ketiga Adalah Karena Kita Umat Islam Dianjurkan Untuk Melaksanakan Solat Gerhana Matahari Nah Berkepatan Pada saat Saya sedang Melaksanakan Solat Dan Kemudian Muncul Dan Bangun Kembali Yang Kebetulan Namanya Solat Qusufu Shams Solat Gerhana Matahari Itu Dua Kali Membaca Fatiha Nah Pada saat Fatiha Yang kedua Saya Baca Tidak Sengaja Karena Memang Saya Melanjutkan Bacaan Al-Quran Yang Sudah Dimulai Dari Setelah Ramadan Sampai Seterusnya Nah Berkepatan Yang Saya Baca Surat Atau Ayat Sajedah Ayat Sajedah Bacaan Sajedah Kebawah Apa Itu Sujud Sajedah Nah Berarti Apa Hikmahnya Adalah Pertama Hari Ini Adalah Hari Pertama Dibukanya Kondisi Lockdown Di Arab Saudi Apa Itu Mulai Beraktifitasnya Kembali Semua Kegiatan Berarti Apa Senang Sesuatu Yang Nanti Nanti Oleh Semua Orang Apa Itu Sesuatu Hal Yang Membuat Kondisi Menjadi Normal Kembali Nah Bertepatan Hari Ini Dengan Adanya Sujud Sahwi Eh Sujud Sahwi Itu kan Salah Sujud Sajidah 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 Apa Sajidah Sajidah Nah Sajidah Betul Sajidah Tuh Salah lagi Kan Sujud Sajidah Nah Tuh Pemirsa Sekalian Sorry Lidahnya Agak-agak Gimana Nah Menunjukkan Tentang Kepasrahan Tunduk Kepada Kebesaran Allah Subhanahu Atala Tuhan Pencipta Alam Semesta Nah Gerhana Matahari Menunjukkan Tentang Kemahabesaran Allah Kemahakuasaan Allah Yang Tidak ada Manusia Atau makhluk Apapun Yang Mampu Untuk Menaklukkannya Dan Ini Tandanya Tanda Alam Semesta Apa itu Gerhana Matahari Cincin Nah Pertepatan Pemirsa Hari ini Lahirnya Ulang tahunnya Presiden Kita Nah Karena Kita Hadir dalam Rangka Untuk Berusaha Untuk Memberikan Kebahagiaan Memberikan Penghargaan Kepada Tokoh Kita Nah Kebetulan Tokoh Kita Hari ini Presiden Kita Yang Melaksanakan Hari Ulang tahunnya Kita Coba Untuk Nyocok Kalau Kata Orang Jawanya Ilmu Cocok Kologi Ilmu Untuk Ngepas Ngepas Nah Berarti Apa Gatuk Apa Otak Atik Gatuk Nah Tuh Kan Orang Solo Orang Jawa Dengar Nah Kita Coba Cepas Nah Berarti Apa Barangkali Nah Kalau Bener Alhamdulillah Kalau Salah Mohon Maaf Dan Batin Ya Pemir Saya Mohon Maaf Jangan Dibully Saya Nanti Namanya Kita Berusaha Apa Itu Mengambil Hikmah Dari Peristiwa Ini Barangkali Mudah Mudah Bener 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 Betul Nah Mudah Betul Apa Sujud Sahwi Menunjukkan Kepasarahan Kepada Allah Tuhan Semesta Alam Kebesaran Allah Menunjukkan Kepada Kita Tentang Subhanallah Maha Besarnya Allah Dengan Adanya Berhana Matahari Cincin Dan Bertepatan Hari Lahirnya Pesirin Kita Mudah-mudahan Dengan Pesirin Ini Dan Tambah Lagi Dengan Euphoria Semangat Senang Dibukanya Kondisi Belum Di Arab Saudi Nah Kita Hubungkan Ini Semua Menunjukkan Bahwa Barangkali Hari Lahirnya Presiden Kita Ini Adalah Sesuatu Yang Menunjukkan Bahwa Kedepannya Kita Harus Optimis Dengan Kepasrahan Sepasra Pasrahan Kepada Allah Dengan Kita Mengakui Kebesaran Dan Kemah Agungan Allah Nah Kebetulan Yang Direpresentasikan Oleh Orang nomor Satu Kita Yang Mungkin Sebagai Simbol Bahwa Indonesia Akan Mampu Untuk Bangkit Dari Keterburukan Bangkit Dari Masalah Dan Bangkit Menjadi Negara Yang Maju Nah Kebetulan Lokomotifnya Adalah Presiden Kita Yang Oleh Allah Ditakdirkan Menjadi Presiden Kita Sehingga Kedepannya Indonesia Bisa Lebih Baik Lagi Dan Itu Bisa Terwujud Apabila Kita Semua Rakyat Indonesia Siapapun Dia Bersatu Padu Bersinergi Untuk Sebesar Besarnya Bagi Kemajuan Indonesia Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangannya Kita Coba Bantu Untuk Mengangkat Indonesia Menjadi Negara Maju Biasa Pemirsa Kalau Kita Bersinergi Positif Insya Allah Energi Alam Akan Datang Kepada Kita Bangkit Indonesia Untuk Bangkit Dan Untuk Maju Dan Siapa Tahu New Life New Normal Kondisi Yang Lebih Baik Dari Kondisi Sebelumnya Ditandai Dengan Hari Minggu Ini Menjadi Awal Kita Untuk Sama Sama Bersama Kita Maju Karena Kenapa Ini Semua Untuk Maju Harus Bersama Sama Bersinergi Dari Mana Dari Kita Oleh Kita Dan Untuk Kita Dari Rakyat Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat Indonesia Menurut saya Sekalian Sahabat RZ Dimanapun Berada Kebetulan Waktu Saya pulang Ke Indonesia Beberapa Tahun Yang Lalu Di Solo Saya Dapat Informasi Kalau Ternyata Ada Kuliner Nah Kita Kan Sama Nih Di Solo Kuliner Malem Karena Dulu Saya Kalau Malem Biasa Kita Minum Susu Murni No Ada Yang Tau Di Daerah Mana Itu Di Daerah Ya Dekat Tepat Saya Tinggal Di Daerah Dekat Adi Sumarmu Adi Sucikto Itu Ada Tiba-tiba Saya Ingat Ada Namanya Martabak Marko Bar Ternyata Setelah Saya Cari Informasi Itu Yang Pertama Kerjasama Antara Arif Setiobuli Dan Anaknya Presiden Kita Geburan Raka Bumi Raka Yang Akhirnya Membesarkan Itu Martabak Dan Menjadi Markobar Bertanyaannya Markobar Itu Apa Setelah Saya Tanya Sama Saudara Saya Waktu Saya Datang Ke Seluruh Eh Martabak Kota Barat Nah Loh Kota Barat Iya Saya Ingat Nah Itu Kan Gak Jauh Dari Tempat Kami Tinggal Kalau Kita Mau Ke Almu Ayat Lewat Kota Barat Nah Ada Tempat Dimana Dulu Saya Sering Lewat Di Situ Ada Lapangan Kota Barat Mungkin Teman-teman Orang Solo Tahu Nah Akhirnya Saya berpikir Siapa Tahu Kita Bisa Mempromosikan Di Arab Saudi Atau Di Timur Tengah Karena Kenapa Ya Namanya Juga Berhayal Makanya Waktu Itu Saya Coba Oke Saudara Teman Saudara Saudara Saya Yang Tinggal Di Solo Anderin Saya Saya Mau Nyobain Itu Martabak Ternyata Saya Baru Tahu Ada Beragam Satu Martabak Isinya Rasanya Berbagai Macam Ternyata Enak Siapa Tahu Kita Permosikan Karena Saya Dapat Informasi Kalau Di Arab Ada Namanya Matubak Matubak Martabak Rupanya Saya Bikir Mirip Mirip Matubak Martabak Ya Orang Sini Kan Suka Sama Martabak Kali Aja Nih Nah Karena Kenapa Ternyata Pada Saat Kunjungan Presiden Soekarno Soekarno Lagi Itu Kan Salah Jokowi Mirip Kesini Kemarin Pada Tanggal April 2019 Ternyata Anak Ikut Nah Dari Situ Saya Berpikir Barangkali Siapa Tahu Bisa Untuk Kita Promosikan Kedepannya Oke Nah Singkat Cerita Dalam Rangka Lahirnya Presiden Kita Kita Akan Ambil Pelajaran Hikmah Apa Itu Bahwa Banyak Orang Yang Tahu Apa Itu Dia Memiliki Semangat Untuk Peduli Terhadap Sesama Dibuktikan Dengan Apa Sering Begini Apa Itu Belusuan Belusukan Jalan Jalan Melaku Melaku Atau Round Atau Apa Pusing Pusing Kalau Melihat Kondisi Real Masyarakat Yang Mungkin Perlu Dilihat Atau Disaksikan Atau Dikunjungi Langsung Oleh Pemimpin Nah Itu Salah Satu Kelunjanya Nah Yang Berikutnya Sederhana Meskipun Sudah Menjadi Orang Nomor Satu Tapi Sederhana Yang Berikutnya Memiliki Karakter Kuat Semangat Nasionalisme Sejati Dan Demi Untuk Kementerian Bangsa Dan Negara Makanya Kemudian Kepada Para Jabat Sering Presiden Kita Menyampaikan Nih Bekerja Dalam Rangka Sebesar Besarnya Untuk Kemakboran Rakyat Kemakboran Masyarakat Kemakboran Warga Negara Indonesia Dengan Satu Prinsip Apa Itu Dari Rakyat Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat Indonesia Nah Inilah Pemirsa Yang Mungkin Barangkali Misa Kita Jadikan Pelajaran Apa Itu Bahwa Untuk Menjadi Pemimpin Salah Satunya Adalah Apa Yang Telah Dibuktikan Oleh Presiden Kita Yaitu Memiliki Karakter Yang Kuat Dua Memiliki Kepedulian Terhadap Sesamanya Musar Dan Kemudian Bekerja Keras Makanya Kemudian Ada Penisit Kerja 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 Dalam Artinya Kita Harus Bersyanget Untuk Semaksimal Mungkin Untuk Sebesar Kemwareney Kemasrakan Maupun Kemanguran Masyarakat Dan Warga Ngayang Indonesia Baiklah Kemudian Sekalian Nah Kebetulan Apa itu Kita tinggal Di Arab Saudi Dan Kebetulan Presiden Kita Pernah Ke Arab Saudi Nah Kemarin pada saat datang ke sini Presiden kita dalam rangka untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi kebetulan kita tinggal di sini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apapun itu yang menjadi kesepakatan dalam rangka sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan Indonesia, sebesar-besarnya kemakmuran Indonesia sebesar-besarnya peningkatan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi tentunya dan bagi generasi muda yang menonton acara ini terutama adik-adik kita yang sekolah baik itu sekolah Indonesia Jeddah sekolah Indonesia Riat maupun sekolah Indonesia Muka mudah-mudahan syarat ini mengingatkan kita akan pentingnya kita mengingat pemimpin kita mengingat tokoh nasional kita dan agar kita memiliki semangat maupun rasa cinta tanah air yang besar karena kenapa? kita kan jauh nih Indonesia di sana kita di sini guru di sekolah ngasih taunya yang begini pelajaran sejarah nah barangkali kelupaannya misalnya nih mohon maaf guru sejarah barangkali agak sedikit terlupakan atau sudah pernah disampaikan dan adik-adik sekalian lupa nah saya mengingatkan kembali karena kenapa? dengan mengingat apapun kelebihan presiden kita tokoh kita dan nanti siapapun yang akan kita tampilkan siarannya untuk apakah itu presiden atau siapapun tokohnya dalam rangka untuk mengingatkan kita tentang pentingnya mengingat sejarah sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke Madu yang disampaikan oleh presiden pertama kita Bung Karno Jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah dengan sejarah kita akan belajar untuk kita ambil kemanfaat sebesar-besarnya dalam rangka untuk kemajuan Indonesia karena dengan cinta tanah air pemirsa dan dengan berkontribusi sebesar-besarnya untuk sebesar-besarnya kemasalahan negara bangsa dan negara yang kita cintai ini mudah-mudahan generasi ke depan mudah-mudahan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik lagi dibanding sekarang selamat menikmati